Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam sahabat media Indonesia semua Apa kabar? Semoga baik-baik saja Kembali lagi dalam acara Jurnalis on Duty Bersama saya Muhammad Iqbal Al-Mahkudi Jurnalis media Indonesia Dalam Jurnalis on Duty kali ini Dalam satu jam ke depan kita akan membicarakan tentang Pernikahan dini di tengah pandemi Bersama narasumber-narasumber yang hebat tentunya Ada dua narasumber malam ini Psikolog anak remaja dan keluarga Ibu Novita Tandri Dan Duta Genre Indonesia Mas Fiki Agnian Hidayat Tentunya pernikahan dini merupakan permasalahan yang sangat klasik Yang terus berulang setiap tahunnya Namun perkara ini nyatanya harus dicegah untuk menurunkan angka stunting Dan tentunya akan mempengaruhi masa depan anak Di masa pandemi saat ini Trend pernikahan anak sangat dipengaruhi berbagai macam hal Berdasarkan catatan Komnas Perkuan Kasus perkawinan anak selama pandemi meningkat hingga 300% Yang kebanyakan berada di level SMP hingga SMA Dampak pernikahan anak ini memiliki peluang besar bisa merusak masa depan anak Karena harus putus sekolah dan memilih bekerja dan menikah Tak hanya itu, dampak bagi kesehatan juga bisa terjadi jika menikah dan hamil di usia remaja Karena potensi stunting cukup besar Oleh karena itu, kita akan menghadirkan Ibu Novita Tandri Sebagai psikolog anak, remaja dan keluarga untuk dibedah nih Apa sih permasalahan pernikahan dini terjadi itu Dan apa sih pencergahannya Oleh karena itu, kita undang dulu Ibu Novita Tandri Sebagai narasumber pertama Sebentar, saya undang dulu Ya Sudah diundang Apakah Ibu Novita Tandri sudah nyambung? Ya Halo Ibu, selamat malam Selamat malam Apa kabar? Apa kabar Ibu? Sehat Ibu? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat Apa kabar Iqbal? Baik, Ibu, baik Suaranya terdengar baik ya, Bu ya Kenapa? Suaranya terdengar jelas ya, Bu? Loud and clear, jelas sekali Mantap sekali Terima kasih banyak, Bu, sebelumnya Udah nyempatin waktu nih, Bu Udah hadir di sini, Bu Kemarin juga Ibu Kemarin juga Ibu sempat live juga Oh iya Satu kehormatan bisa diundang oleh media Indonesia Terima kasih Sudah menundang saya Terima kasih, Bu Ibu, kali ini kita akan Ngobrol sedikit nih, Bu Tentang pernikahan dini, Bu Apalagi di tengah pandemi ini, Bu Yang kata komunitas perempuan Pernikahan dini ini Ternyata meningkat nih, Bu Sehingga 300% Nah Menurut kacamata Ibu sendiri Bagaimana sih Apa penyebab terjadinya fenomeni Pernikahan anak, Bu Di masa pandemi ini, Bu Apakah Mereka itu MBA Atau Jalan pintas, Bu Akibat Tidak ada sekolah Akibat tidak ada sekolah Akibat tidak ada sekolah Akibat memilih untuk menikah Atau bagaimana, Bu Apa sih penyebab utama Dari pernikahan dini Di masa pandemi ini, Bu Baik Terima kasih, Pak Jadi bicara sebenarnya Pernikahan dini Saya juga cukup kaget Mendengarnya ya Bahwa di catatan Dari Komnas Perlindungan Anak Ternyata Bicara Ada 300% Kenaikan daripada Pernikahan dini Berarti bicara anak Di bawah 18 tahun Kalau buat saya Salah satunya Yang pertama Budaya ini kan sebenarnya Sudah lama Mengakar ya Di beberapa budaya Indonesia Kebanyakan bahwa Menghindari zina Biasanya Daripada pacaran terus Jadi dianggap Bahwa dengan Dengan menikah Anak-anak Yang dihindarkan Daripada zina Yang kedua Biasanya juga Saya melihat Dengan adanya Social media Yang begitu marak Dan waktu Secara kualitatif Dan kuantitatif Anak-anak Lebih banyak Bersentuhan Dengan teknologi Dengan adanya PJJ ya Belajaran jarak jauh Glorifikasi Perkawinan Juga menjadi Salah satu Penyebab Dengan digembar-gemborkan Bahwa Menikah itu Begitu Nikmat Menikah itu Begitu Bahagia Menikah itu Urusan beres Jadi seperti Dongeng-dongeng Happily ever after Ya kan Setelah menikah Tugas Tanggung jawab Sebagai orang tua Selesai Dianggap Satu beban Beres Dan yang kedua Anak-anak ini Merasa Bahwa saya Sudah menemukan Quote-enquote Soulmate Gitu Lalu yang ketiga Mungkin disebut dengan Sebagai alasan Ekonomi Bahwa Kalau saya Sudah menikahkan Anak Gitu ya Kalau yang Yang saya Saya bisa Rangkum Orang tua ini Menganggap bahwa Beban Secara Financial Secara Ekonomi Satu Anak Sudah keluar Dari rumah Bukan Merupakan Tanggung jawab Saya lagi Tapi tanggung jawab Suaminya Gitu Dan Ada juga Dari keluarga Beberapa keluarga Kalau kita bicara Yang benar-benar Tarif ekonomi rendah Bisa Quote-enquote Menjual Anak Jadinya Jadi Dengan Memberikan Anaknya Dia mendapat Imbalan uang Jadi mungkin itu Tiga faktor Yang Paling tinggi Kali ya Yang terjadi Dengan fenomena Pernikahan dini ini Lalu mungkin Kalau boleh ditambahkan Dengan adanya Akses juga Akses pornografi Selama masa pandemi ini Juga cukup Melonjak tinggi Sekali Di dalam ruang Konsuling saya Jadi anak-anak Lebih banyak berada Di rumah Akses pornografi ini Menjadi begitu Terbukanya Kalau dulu Orang tua Mungkin menahan Anak-anak Tidak boleh pegang Gawai Karena Gawai Hanya boleh dipakai Misalnya Hanya di Sabtu Atau Minggu Pada saat Anak-anak Sedang relax Tapi sekarang Kan sekolah Aja Menggunakan Gawai Gadget Laptop Kalau kita bicara Dengan hp Jadi kalau Akses ini juga Akhirnya menjadi Salah satu Pemiju Tingginya Hampir 300% Pernikahan dini Di anak-anak Selain pandemi Yang pelik Beneran tidak Gaya hidup Permaja Sekarang Yang aktivitasnya Hariannya Banyak dihabiskan Di dunia maya Tadi ibu Sudah menyebutkan Tentang Pemgunaan Gadget yang Berlebihan Itu tentunya Sangat berpengaruh Tapi Pertanyaannya adalah Tentang Saat Banyak yang Menggunakan Gawai Dan Tentang Pernikahan ini Apakah Remaja ini Melakukan hubungan Kesiluan nikah dulu Sehingga Menimbul Apa Sehingga Timbulnya pernikahan Atau Langsung Pernikahan Ibu Iya Hamil Misalnya di luar nikah Iya Gitu Atau mungkin Ada salah Yang menarik Ada suku Di beberapa Budaya kita Misalnya Suku Sasak Ada Meralik Gitu Atau yang biasa disebut dengan Kawin lari Gitu ya Jadi kalau sudah Dibawa lari Satu malam Gitu ya Dari pihak laki-lakinya Biasanya Dari tokoh-tokoh Masyarakat Dari Apa namanya Pemuka-pemuka agama Di mana Anak tersebut Tinggal Di desa Atau di dusun Itu akan mendorong Supaya Kedua anak ini Untuk menikah Karena kalau sudah Dibawa lari Dikawin lari Gitu ya Sudah menjadi Apa ya Sudah menjadi Coreng Mencoreng Nama baik Keluarga Atau dipakai Dengan alasan Bahwa Yang disebut dengan Dispensasi Perkawinan Dengan Hamil Di luar nikah Nah kalau kita Lihat dari undang-undang Nomor 1 Tahun 74 Itu kan Anak perempuan 16 tahun Anak laki-laki 19 tahun Terus berubah Di jamannya Kemen PPA Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Ibu Johana Yang Bisek Dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 19 Laki-laki Dan perempuan Usia Yang diizinkan Secara legal 19 tahun Tapi Ternyata Di tahun 2019 Pada saat Undang-undang Nomor 16 Tahun 74 Tahun 2019 Ada 34.000 Permohonan Di pengadilan Untuk meminta Dispensasi Perkawinan Dan 97% Itu dikabulkan Iqbal Artinya Ada Pelegalan Pembiaran Juga Bahwa Secara Hukum Ada undang-undangnya Tapi Dispensasi Ada celah Di situ Untuk perkawinan Dan 97% Dikabulkan Jadi Buat saya ini Mungkin kerjasama Untuk bisa Lebih Mendorong Lebih turun Sehingga Angka ini Bukan malah naik 300% Harusnya Declining Harusnya Menurun Berarti Efek dari Budaya Juga sebenarnya Mempengaruhi Sangat 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 Walaupun Walaupun Sebenarnya Kalau saya Melihat Dengan begitu Terbukanya Teknologi Berarti Akses Untuk Kesehatan Kita bicara Reproduksi Kita bicara Kesehatan mental Atau psikologis Kita bicara Belum lagi Pemahaman Pengetahuan Tentang bagaimana Menjadi orang tua Sangat mudah Untuk kita bisa Akses Untuk kita bisa Download Untuk bisa kita Baca dan kita Dengar Dengan auditory Maupun secara Visual Jadi saya pikir Sebenarnya Kalau didorong Bahwa Anak-anak ini Apalagi sudah Didukung Dengan undang-undang Nomor 16 2019 Ini Meskinya Pemerintah Bisa bergandingan Tangan Gitu Dengan Dengan Anak-anak ini Dengan orang tua Toko masyarakat Untuk memberikan Penyuluhan Memberikan Counseling Bahwa Menikah itu Satu tanggung jawab Bukan hanya Sekedar Melepaskan Tanggung jawabmu Tapi kamu Membentuk Satu tanggung jawab Baru Buat anak-anak ini Belum kalau kita Bicara kesehatannya Reproduksi Belum kalau kita Bicara tentang Secara psikologis Dia sendiri Masih anak-anak Tapi Harus Membesarkan Anak Gitu loh Iya Oke Bu Terkait dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 19 Ini kan Batas umur Pernikahan Untuk laki-laki Untuk perempuan itu Kan sudah dinyatakan Jadi 19 tahun Menurut ibu nih Untuk laki-laki Dan perempuan itu Umur 19 tahun itu Secara psikologis dan mental Cukup gak sih ibu Untuk Apa Membina rumah tangga bu Baik Tentunya Waktu ditentukan Dengan Kemen PPA Adalah melihat Secara Kesehatan fisik dulu ya Reproduksi tentunya Karena kalau kita kena Ada usia Kronologis Berarti usia kita Usia kalender Lalu ada usia biologis Berarti kita bicara Kesehatan Fisik kita Lalu ada usia psikologis Berarti bagaimana Mental kita Jadi Tiga usia ini Sebenarnya Tidak menentukan Bahwa usia 19 tahun Usia psikologisnya 19 tahun Ya gak sih Bahwa tingkat Kematangan dia Secara mental Untuk menjadi orang tua Atau menjadi pemimpin Di dalam keluarga Kalau kita bicara Anak Laki-laki Misalnya 19 tahun Apakah dia mampu Memimpin Satu keluarga Sebagai imam Di dalam keluarga Jawabannya kan Belum tentu Tapi Saya melihat 19 tahun ini Diambil Lebih mending Dibandingkan Jadi paling tidak Ada rambu-rambu Mas Iqbal Ya gak sih Ada rambu-rambu Dimana 19 tahun Menjadi tolok Ukur Itu pun Di tahun 2019 Kita lihat kan Kustensiasi Perkawinan itu Ada Masuk sampai 34.000 Tapi Paling tidak Sudah bisa mendorong Usia ini Naik ke atas Bukan usia anak lagi Yang 18 tahun Oke Berarti Bisa dilihat dari Sisi psikolog Dulu Bagaimana Dari sisi psikolog Bagaimana Anak ini Layak gak Untuk membina rumah tangga Ya Bu Lalu Bu Dari sisi Sosialnya Dampak Pernikahan Dini terhadap Masa depan anak Terutama Sekolah Bagaimana Apakah Akan Bukannya Makin Menyulitkan Anak Dan menambah Beban Sudah pasti Putus sekolah Kebanyakan Saya bisa bilang Putus sekolah Dan yang kedua Biasanya Mereka langsung Punya anak Dan pada saat Putus sekolah Sayang sekali Gitu loh Kita Harusnya kan Ada bonus Demografi Demografi 2040 Dimana Sebenarnya Generasi-generasi Ini Yang alpha Dan millennial Yang nantinya Menjadi usia-usia Yang produktif Kalau nanti Sekarang pada Menikah semua Otomatis Jenjang pendidikan Mereka Jadi terhenti Ya kan Dan kita tahu Bahwa bicara Naiknya tingkat Kerekonomian Atau kesejahteraan Itu juga Berbanding Sama dengan Tingkat Eskalasi Kesejahteraan Dari satu Bangsa Ya gak sih Nah kalau sekarang Anak-anak ini Menikah di usia Dini Berarti mereka Stop Mereka akhirnya Fokus kepada Keluarganya Bisa jadi Tingkat perceraian Juga jadi meningkat Karena anak-anak ini Secara psikologis Belum siap Secara Mental Tadi ya Dan juga Kita bicara Angka kematian Juga bisa jadi tinggi Karena anak-anak ini Anak-anak yang Yang sebenarnya Tidak siap Secara biologis Gitu Jadi kalau buat saya Akan lebih banyak Mudaratnya Apabila anak-anak ini Kawin Sejak ini Karena dari segi Apapun Mereka belum siap Ini masih yang Modelnya Kayak Apa ya Mungkin kata-kata Kata-kata Lucunya gitu Humor Masih yang berpikir Yang penting Cinta Tai kucing Rasa coklat Ya gak sih Jadi lebih kepada Fokus Cinta Di saat itu Tapi tidak memikirkan Bahwa ada konsekuensi Di balik Apa Keputusan Yang mereka ambil Ada nyawa Ada manusia Yang harus mereka Besarkan Dan mereka didik Supaya nanti Generasi ini Menjadi generasi Yang lebih baik Dari mereka Tapi kalau mereka Tidak punya Pemahaman ini Mereka tidak punya Pengetahuan ini Akhirnya mereka Mereka akan membentuk Mendidik anak-anak ini Malah bisa Lebih Lebih dibawa mereka Atau hampir sama Dengan mereka Jadi buat saya Sangat disayangkan Gitu loh Humornya sih Kalau Yang penting nikah aja dulu Kalau lapar pulang Ke rumah masing-masing Masih bangga Kayak gitu dong ya Saya belum nikah bu Bu Dampak Dampak Jadi kan ibu menyebutkan Bahwasannya Ketika anak-anak ini Menikah Pasti Langsung punya anak Lagi nih bu Nah Lalu dampak Untuk anaknya itu Sendiri bagaimana Maksudnya Anak-anaknya Bagaimana bu Iya Makanya Sedangkan kita bicara Menjadi orang tua Itu pekerjaan Yang paling sulit Yang pernah Ya saya Sebagai orang tua Dan saya yakin Orang tua-orang tua Juga yang mendengar Mendengar Pembicaraan kita ini Tahu Semakin kita tahu Bahwa tanggung jawab Menjadi orang tua Itu luar biasa Besarnya Bukan hanya Kepada pasangan Atau orang tua kita Tapi tanggung jawab Kepada Tuhan ya kan Masing-masing Iya Karena mereka adalah Anugerah Adalah titipan gitu Yang dipercayakan Di dalam keluarga Di dalam kita Suami istri Kalau mereka Tidak tahu ini Betapa besarnya Tanggung jawab Dengan menjadi orang tua Mereka tidak akan Bisa memberikan itu Kepada anak-anaknya Pada saat Tidak diberikan Karena kekurangan Dari pengetahuan Dan pemahaman Menjadi orang tua Karena itu satu ilmu Ilmu parenting Pada saat mereka Tidak punya itu Mereka tidak bisa memberikan Jadi Generasi yang Seperti apa Nanti yang mereka bentuk Belum Kalau kita bicara Yang tadi Mas Bal katakan Kalau lapar Tinggal pulang Ke rumah masing-masing Anaknya terus pulang kemana Ditarik Yang gak sih Iya Lalu Bu Untuk pencegahan Sendiri itu Bagaimana sih Bu Untuk Apakah peran dari orang tua Yang sangat Sangat besar Atau bagaimana Bu Kalau buat saya Bagaimana orang tua Bisa tahu Bahwa tugas mereka Adalah mendidik Anak-anak ini Menjadi generasi Yang lebih baik Daripada mereka Oke Dan untuk itu Mereka butuh Pendidikan Setinggi-tingginya Iya Iya gak sih Semakin tinggi Pendidikan Seseorang Semakin Tahu Bahwa Setiap Keputusan mereka Itu ada konsekuensi Datang satu paket Hidup Selalu datang Dengan konsekuensi Hidup Adalah pilihan Yang datang Dengan konsekuensi Kalau mereka tahu Ini Sekolah kan Anak-anaknya Setinggi-tingginya Paling tidak Sampai SMA Kalau bisa S1 Kalau bisa S2 Lebih baik Jadi buat saya Dengan tingginya Tingkat Kognitif Seseorang Tingkat pendidikan Seseorang Biasanya Mereka akan Dengan sungguh-sungguh Mempersiapkan diri Secara kesehatan Secara reproduksi Atau fisik Secara psikologis Belajar lebih banyak Karena mereka kuliah Hanya kuliah Dengan ilmu Yang mereka pakai Sebagai profesi Misalnya di jurnalistik Itu ya Untuk menjadi wartawan Misalnya Atau menjadi Seorang dokter Misalnya Tapi tidak dipersiapkan Belajar untuk menjadi Orang tua Jadi kalau buat saya Mencegah ini Benar-benar butuh Kerjasama Luar biasa Dari pemerintah Dari toko masyarakat Dari setiap RT dan RW Sekolah-sekolah Gitu ya Kita bicara mungkin Aktifis-aktifis Yang bergerak Di bidang keluarga Dan anak Untuk benar-benar Melakukan Penyuluhan Membuat komunitas Komunitas Di setiap desa Dan dusun Berikan pengetahuan Ini Berikan pemahaman Ini Sehingga mereka Disadarkan Bahwa menjadi orang tua Adalah tanggung jawab Seumur hidup Bekali anakmu Dengan ilmu yang cukup Sehingga mereka Satu hari kelak Siap menjadi orang tua Sehingga nanti Legacy Warisan Kepada anak cucu kita Itu Turun Tengurun Menjadi semakin baik Semakin kuat Gitu Oke Oke baik bu Ini ada viewer yang nanya nih bu Dari Muhammad Ilham Ramadan Afi Senan Ibu Bagaimana sih Bila peraturan Formil Itu Bertentangan dengan Nilai budaya dan norma Yang sudah berlaku Di wilayah tertentu bu Karena Sampai sekarang Sampai sekarang Masih ada beberapa Wilayah di Indonesia Yang memperkenankan Pernikahanmu Dan ibu Bagaimana bu Oke Ya itu tadi Kalau buat saya ya Bagaimana Peran Peran Pemerintah lagi Untuk bisa menjelaskan Bahwa Apa namanya Betul Itu satu budaya Yang diperbolehkan Tapi dengan ajanya Undang-undang ini kan Berarti ada Ada aturan Yang harus diikuti Gitu Kecuali dengan Dispektasi tadi Perkawinan Dengan alasan-alasan Misalnya Gitu ya Yang mungkin Yang tadi itu Hamil di luar nikah Atau yang Tapi secara Rambu-rambu Itu usianya 19 tahun Kita dukung lah Pemerintah Mas Iqbal Untuk bisa Apa namanya Melaksanakan Ya Meng Ikut Men sukseskan Undang-undang Nomor 16 2019 Ini Dengan usia Pernikah 19 tahun Ya Malik laki Maupun perempuan Terakhirnya Mungkin Dari pertanyaan dari saya Mungkin Jika Anak Anak ini Menikah Lalu Peran orang tua Seperti apa Dalam ketika Anak ini Sudah menikah Oke Maksudnya Anak-anak Yang Yang sudah menikah Yang usia dini Iya Usia dini Oke Wah Campur tangan Orang tua Harus ada Di dalam Untuk mendampingi Anak-anak ini Kan ini kan Anak-anak Yang punya anak Gitu loh Mendampingi Anak-anak ini Dan Diberikan Bahwa Edukasi Menjadi orang tua Bukan sekedar Secara Fisik Bukan hanya sekedar Diberikan Makanan Dan minuman Gitu loh Tapi lebih jauh Daripada sana Banyak sekali Kecerdasan Yang harus diisi Kecerdasan Secara Intra Interpersonal Kecerdasan Minguistik Kecerdasan Kinestatik Kecerdasan Natural Kecerdasan Spasial Kecerdasan Logika Kecerdasan Kecerdasan Ini ada Sembilan Belum lagi Kita bicara Sebagai Warga negara Indonesia Dengan Landasan Pancasila Sebagai dasar Negara kita Ketuhanan Yang Maha Esa Kecerdasan Religi Ya gak sih Atau Eksistensial Sembilan Kecerdasan Ini harus Dipenai Oleh orang tua Untuk Bisa Diberikan Diisi Kepada Anak-anak Ini Bukan Hanya Sekedar Fisik Yes Atau Asi Yes Penting Empasi Yes Penting Seratus Hari Seribu Hari Pertama Tumbuh Kembang Anak Yes Penting Tapi Terlalu Terlalu Banyak Aspek Yang Harus Diisi Kalau Ingin Menjadikan Anak-anak Kita Cerdas Oke Oke bu Tadi kan kita Bicara Banyak Tentang Dari sisi Psikolog Lalu Bisa gak sih bu Kita bicara Dengan Dari sisi Kesehatan Bisa dikit ya bu Ya Boleh Dari Untuk Dari sisi Kesehatan Sendiri Dampak Itu Untuk Anak Perempuan Itu Bagaimana Bagaimana Kalau kita Bicara Secara Kesehatan Fisik Walaupun Saya sih Kalau anak Remaja Dan keluarga Tapi Ijinkan Saya Karena Sebagai Seorang Perempuan Dan Sebagai Seorang Ibu Tentunya Kalau Bicara Secara Fisik Reproduksi Anak Yang gak Siap Untuk Bisa Meninggal Pada Saat Melahirkan Angka Mortalitasnya Bisa Tinggi Sekali Baik Ibu Maupun Anak Lalu Anak Anak Bayi Ini Kan Masih Sangat Rentan Dengan Infeksi Dan Bakteri Virus Dan Bakteri Selama Seribu Hari Pertamanya Ya Gak Si Jadi Bagaimana Kalau Anak Ini Sakit Panas Kolik Apa Yang Terjadi Kalau Dia Tersedap Apa Yang Terjadi Kalau Dia Terlalu Banyak Hal Ada Seribu Satu Macem Hal Yang Akhirnya Bisa Menyebabkan Kematian Antara Ibu Dan Anak Secara Fisik Dia Tidak Siap Secara Reproduksi Ini Mungkin Nanti Dokter Kandungan Yang Bisa Bicara Detail Bicara Bicara Secara Ilmu Pengetahuan Dia Tidak Punya Untuk Membesarkan Anak Bayi Sedangkan Dia Sendiri Masih Butuh Dirawat Dan Diasuh Oleh Orang Tuanya Dia Sekarang Harus Merawat Seorang Anak Manusia Oke Baik Terakhir Bu Untuk Pencegahan Pernikahan Dini Bu Terutama Di Pasal Pandemi Silahkan Bu Baik Oke Hadir Kali Hadir Buat Anak Anak Kita Jangan Hanya Sekedar Ada Karena Menjadi Orang Tua Itu Kalau Pakai Bahasa Asing It takes The whole Village To raise A kid To raise A child Jadi Dibutuhkan Memang Sekampung Untuk Membesarkan Satu Anak Manusia Dan Kalau Kita Bicara Anak Manusia Ini Ada Di Indonesia Butuh Kita Sebagai Warga Negara Indonesia Untuk Melahirkan Generasi Generasi Penerus Bangsa Kita Yang Bukan Hanya Sehat Secara Fisik Sehat Secara Psikologis Dan Juga Sehat Kalau Bicara Tentang Kesejahteraan Finansial Dan Itu Butuh Orang Tua Yang Cerdas Yang Bisa Siap Secara Lahir Dan Batin Untuk Menikah Jadi Kita Sukseskan Bantu Pemerintah Untuk Bisa Paling tidak 19 Tambah Anaknya Sekolah Di SMA Mungkin Biar Telepon Untuk Hal Lain Terima Kasi Banyak Bu Sehat Selalu Bu Selamat Malam Silahkan Silahkan